Halo teman-teman pencinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chastanol. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Robert Krivaux melawan Peredric Lazar pada bulan September 1924 di Strasbourg, Perancis. Yang dimulai dengan E4, dibalas E5, kuda C3, winna game, kuda F6, winna gambit, F4, tantang peon, hitam balas dengan D5, juga tantang peon putih. Putih peon kali E5, ancam kuda, kuda menghindar dengan makan peon E4, tantang kuda putih. Putih pilih kuda F3, hitam tutup opening dengan kuda C6. Putih mulai middle game dengan gajah E2, buka kemungkinan rokade. Hitam mencegahnya dengan gajah C5. D4, tutup diagonal gajah, sekalian ancam gajah. Kuda kari D4, korbankan kudanya. Kemudian hitam teruskan dengan menteri H4, sekalian. Pion tutup sekalian dan ancam menteri, kuda makan peon. Ancam benteng dan pin peon terhadap benteng serta ancam diskaper sekalian. Putih kembarikan kudanya ke F3, ancam menteri. Nah disini, apa yang dilakukan hitam selanjutnya? Yup, disini hitam kembali, kejutkan putih dengan gajah F2, sekalian. Kembali korbankan perwiranya, lalu kuda E4, double sekalian. Membuat kuda putih tidak bisa makan menteri. Jadi terpaksa langkahkan rajanya yang disini memilih ke E3. Menteri F2, sekalian. Raja D3, gajah F5, ancam diskaper sekalian. Putih menteri G1, tantang pertukaran. Dan hitam realisasikan rencananya dengan kuda G5, diskaper sekalian. Sampai disini putih menyerah. Dan jika permainan dilanjutkan, raja tidak boleh ke B2. Karena kuda makan kuda, skapster. Nah, jadi disini langkah terbaik adalah kuda menutup skak. Pastinya gajah makan, skak. Raja C3. Lalu menteri makan gajah. Perwira kembali berimbang. Dan menteri disini ancam skak di C2. Hitam kuda E1, jaga pion C2. Hitam menteri C4, skak. Raja D2, kuda F3. Skakster. Dan tantang kuda putih. Tentunya kuda makan kuda. Kemudian menteri kali C2. Skak. Raja E1, gajah makan kuda. Dukung skakmat menteri D2. Putih menteri E3, antisipasi rencana tersebut. Gajah makan benteng. Di situasi ini putih benar-benar luluh lantak. Disamping kalah perwira juga posisi yang sama sekali tidak menguntungkan. Sebuah game yang luar biasa dari Robert Cree Fox. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam berjinka jatuh.